Intro Sehari setelah dilantik Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok langsung dihadapkan pada masalah klasik ibu kota yaitu banjir. Belasan titik di Jakarta terendam hingga ketinggian 2 meter. Seperti yang terjadi di Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Rawajati, Jakarta Selatan. Gubernur Ahok akan mengambil langkah antisipasi banjir kali ini. Dia berjanji akan menggelar rapat koordinasi Senin depan dan akan memantau langsung proses penanganan banjir saat ini. Informasi tadi akan menjadi sajian utama suara Anda pada malam hari ini dan seperti biasa pemirsa Anda juga bisa bergabung bersama kami lewat 021 58 3022 atau tweet kami at suara Anda online. Inilah suara Anda selekatnya. Nah Rabu malam Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini sudah memberikan semacam ancaman ya bahwa atau memberitahuan bahwa peringatan ancaman banjir untuk sebagian wilayah DKI. Dan sebelumnya juga sudah diinformasikan bahwa akan terjadi banjir atau genangan setidaknya itu dari awal akhir tahun 2014 hingga awal tahun 2015. Nah Pemprov DKI Jakarta sendiri lewat KADIS PU-nya sudah menyatakan bahwa banjir tidak akan separah tahun lalu kok karena sudah banyak sekali program yang sudah dilakukan oleh Pemprov yaitu diantaranya ada pengurukan sungai dan waduk walaupun hanya baru 30 persen kemudian ada perbaikan pompa air dan juga pembersihan saluran penghubung dan gorong-gorong terutama ini di daerah misalnya Sudirman, Tamrin. Jadi tidak terjadi banjir seperti pada saat 2012 lalu yang benar-benar parah sekali. Kita akan tanya langsung kepada pengawat perkotaan. Yayat Seperianta, terima kasih banyak Kang Yayat. Cukup nggak sih ini program-program yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi banjir tahun ini? Belum. Kenapa nggak cukup? Jangan sampai Jakarta, kerja di Jakarta aja. Ingat tetangganya. Maksudnya tetangganya? Bogor? Bogor, wilayah-wilayah sekitarnya. Karena satu sumber utama sekarang adalah ketika ada peningkatan curah hujan. Memang dikatakan ya, tahun ini kemungkinan tidak akan separah tahun yang lalu. Karena memang ada prediksi bahwa intensitas curah hujan akan tidak sebesar yang kemarin. Nah, tapi sebetulnya walaupun ini sudah dikonfirmasi, tapi fakta kan terjadi setiap saat bahwa banjir itu akan terus terjadi. Dan yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana mengeliminir. Nah, kan sekarang sudah terlihat. Mengapa sudah ada pekerjaan-pekerjaan di hilir ini, tetapi di kampung pulau masih tetap ada terjadi banjir, kemudian di sekitar kampung Melayu dan sekitarnya. Ada satu PR yang besar yang kelihatannya harus dipus. Ini mohon maaf nih, agak keras nih ya. Untuk mempercepat sodetan. Sodetan yang dari Ciliwung ke banjir kanal timur. Bukannya sudah ada nih proyek sodetan Ciliwung, tapi memang terhambat. Belum selesai. Nah, ada yang belum pembebasan tanah dan sebagainya. Dan warga menolak. Menolak dari lokasi. Sebetulnya apa yang dilakukan sekarang sudah cukup bagus mengharmonisikan antara pembangunan rumah susun dengan normalisasi sungai. Jadi ibaratnya sekarang ketika ada yang dipindahkan, jangan ada konflik lagi lah. Jangan ada yang merasa dikorbankan. Sebetulnya mereka akan dipindahkan dengan lokasi yang lebih bagus. Cuma pertanyaannya adalah percepatan pembangunan rumah susun dengan normalisasi harus seiring. Karena sekali lagi saya mengatakan bahwa persoalan bencana itu berpacu dengan waktu. Tetapi yang menjadi masalah ketika musim hujannya lewat, turun lagi. Turun lagi. Nah, kita lihat di sini nih, Kang. Ada lokasi banjirnya terkampung pulau. Siapa sih yang tidak tahu kampung pulau? Karena setiap tahunnya pasti banjir kan? Betul, betul. Dan terakhir saya kesana, warga tuh masih tinggal di bantaran sungai karena mereka juga masih menolak rumahnya untuk digusur ya. Betul, betul. Ini berarti bisa dipastikan kita akan melihat hal yang sama. Iya, sebetulnya di sekitar lokasi kan sudah ditata itu beberapa bangunan. Dalam konteks ini akan dicari lebar yang ideal. Apalagi sebagian itu kan ada kayak celukan gitu. Nah, jadi itu ibaratnya ketika volume air besar, pasti ketika dia tertahan, dia akan melebar. Nah, yang menjadi persoalan kan begini. Apakah kampung pulau itu dulu sebetulnya ada pemukiman atau tidak? Dan lokasinya sangat strategis. Strategis di tengah kota dan kawasan ekonomi. Kan ada pasar jati negara. Jadi orang mengatakan cari tempat tinggal yang dekat dengan tempat bekerja. Nah, faktor misalnya tingginya tanah juga. Katanya benar nggak tidak sih itu menjadi masalah karena memang tanah di situ memang rendah. Artinya jadi mudah sekali rawan terkenang banjir. Iya, artinya memang kalau kita tinggal di dataran banjir, di wilayah daerah aliran sungai, di bantaran sungai, otomasi sangat sensitif. Apalagi ya sekarang ini persoalan terjadi, pendangkalan semakin tinggi. Lebar sungai makin lama makin menciut. Kita bayangkan ketika jutaan kubik air turun dari puncak Depok masuk Jakarta, jelas badan air yang semakin nyempit pasti akan tidak mampu menampung. Akhirnya melebarlah. Dan kita ketahui secara alami, kalau sungai itu meluap, kalau bentang alamnya normal, itu ketika dia meluap biasanya kan ada situ, ada penampung wadah di sealam. Tapi sekarang yang terjadi kan, bukan tidak ada, sudah jadi rumah orang. Tapi kan ini yang selalu juga dikatakan oleh Pemprov BKI, kita sudah ada waduk, misalnya waduk kuit yang selalu menjadi contoh, Ria Rio juga sudah ada. Cukupkah waduk-waduk itu? Belum cukup, karena pembenahan di waduk juga harus diikuti dengan pembenahan pada salurannya. Jadi waduk ini kan semacam penampung dari sistem drinasi yang ada. Dan ingat, sistem drinasi di Jakarta ini punya persoalan. Dengan apa? Dengan terjadinya penurunan permukaan tanah. Jadi otomatis mungkin ada sistem drinasi kita di masa lalu yang memang apakah mengalami penurunan, sehingga ketika air jalan, itu terhenti, tidak bergerak dia. Karena dia akan lebih rendah dibandingkan dengan di hulunya. Ini yang memang harus sekali lagi, audit sistem drinasi itu menjadi sangat penting. Karena apa? Yang ada sekarang sisa masa lalu. Ini bahwanya tahun 60-an kan? 60-an. Kita mulai bebenah Jakarta untuk menjadi sebuah kota. Memang ini PR, harus sama-sama kita kerjakan. Oke, sekarang kita akan bahas lebih lanjut lagi dan masih kami mengundang Anda, Pak Mirsa, untuk bergabung bersama kami. Anda mungkin waspada banjir di daerah Anda. Bagi informasi Anda dengan kami di 021-583, 2022 suara Anda akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!